Itu gelar saya kurang satu Masih ada di depannya dokter Di depannya DR, bukan dokter Kalau dokter Ibu Nurani Nah itu dokter itu Kalau saya dokter Dokter Das Ad Latif Esos Sarjana Sosial SAG, Sarjana Agama MSI, Master Science PhD, Philosophy of Doctor Saya perlu jelaskan adek DR di depan nama Dokter itu berarti S3 dalam negeri Kalau PHD seperti itu PhD bacanya Philosophy of Doctor Artinya S3 nya di luar negeri Alhamdulillah Ustadz yang kecil-kecil begini Dua dokternya Dan satu dokter dalam negeri Satu juga dokter luar negeri Alhamdulillah Itu karena jasa guru Maka adek-adek sekalian Tidak kau dapat berkahnya hidup Kalau gurumu kau hina Percaya itu Ada orang cerdas Ada orang banyak gelarnya Tapi susah cari kerja Kenapa? Allah cabut berkahnya itu ilmu Karena gurunya dia hina Kita dulu zaman kecil Dulu Oh guru sangat ditakuti Saya ingat itu Ada namanya bulubas Namanya dulu Itu tak kecil bulubas Sekarang mister Eh mister Itu kayu Tebalnya seperti ini Panjang 30 cm Siapa nakal? Baris Berdiri Dipukul kita punya betis Merah disini Berbaris 3 Tapi kita tidak pernah marah Dan tidak pernah dilapor Guru tak di polisi Kenapa? Karena guru ingin melihat kita baik Sekarang anak-anak Baru dicubi Nah lapor gurunya Kalau guru Tidak mau peduli sama kalian Ngapain nah urus kau? Untuk apa? Bukan kau anaknya Bukan kau keluarganya Bukan sepupunya Gaji jalan Maka kau cerdas atau tidak Gaji tetap diterima Tapi karena tanggung jawab moral Tutwuri handayani Maka kalian diurus Coba Apa kira-kira ruginya guru? Gaji tetap jalan You ranking 1 Atau ranking nomor 33 Tidak ada urusan Gaji tetap jalan Ayo Tapi karena guru punya berat moral Saya mau lihat anakku baik Kau dididik Kita Saya sempat itu Ditampil yang Tidak Kita ikhlas Melapor sama bapak Dipukul kak Kau menton nakal Nih Guru Maka itu tadi guru Setiap saya ketemu guru dan sekolah Saya langsung ingat itu guru Subhanallah Kita bisa seperti ini Karena jasa-jasa dari guru Yang ikhlas Mengajarkan kita Tuh Pertama Kita nyanyi lagi dulu Mengapa 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 Minuman itu haram Karena Oh karena Merusak kepikiran Mengapa Oh mengapa Bersina juga haram Karena Oh karena Itu cara binatang Mengapa Semua yang enak Itu diharamkan Mengapa Mengapa Semua yang asik-asik Juga diharamkan Jawabannya Itulah perangkap setan Umpannya Ialah bermacam-macam Kesenangan Setan Itu lagu kita dulu Dulu lagu kita seperti itu Sekarang lagunya Nana apa? Pulang-pulangku Berbadan dua Nah adik-adik sekalian Ayo kita lihat tema Apa temanya? Ikhtiar dan tawakkal Siapa yang bisa Kasih saya penjelasan apa itu ikhtiar? Saya kasih hadiah Ayo Silahkan Dia begini tahu angkat tangan Angkat tangan dia begini Maca kau Maca dia Angkat tangan dia begini Dia tahu saya ini Sini Sini Saya kasih kau hadiah Ya Ya Sebelum Jawab Pertanyaan tadi Ada passwordnya Siapa namanya Bapaknya Pak Wakil Bupati Lut Timur Siapa namanya bapaknya? Kalau begitu Namanya Istrinya Pak Wakil Bupati Lut Timur Istrinya Nggak tahu juga? Nggak tahu juga? Siapa lagi namanya? Namanya Istrinya Ada nggak disini? Ada Ada berarti Kenal muka Tidak kenal nama Kamu warga negara Warga kabupaten Yang tidak loyal Siapa nama mu dek? Jerry Oh Tom dan Jerry Bapaknya ini Pasti suka film karton Itu Tom dan Jerry Tidak pernah Mana gitu Jerry Kodon Dikalah terus Nah Jerry Apa penjelasanmu Menurut kamu Ikhtiar saja dulu Nggak usah tawakan Ikhtiar dulu Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah Usaha yang dilakukan Seseorang Oke Oke Usaha yang dilakukan Seseorang Betul apa tidak? Betul Betul setengah Tidak betul Semua 50% betulnya Karena cuma 50% betulnya Hadiahmu Gula-gula Hexos Itu gula-gula dek Berkah Sudah 8 waktu sholat Ada di kantongku Berkah itu Beda gula-gula caleg Dengan gula-gula Ustaz Nah Ayo kita lihat Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah Upaya yang dilakukan Usaha yang dilakukan Dengan catatan Tidak titik disitu Ada koma Garis bawahi Penting Usaha tersebut Yang diridai Allah Itu ikhtiar Beda usaha Dengan ikhtiar Kalau usaha Adik-adik Mau Bapak guru Mau kaya Usaha Korupsi Itu usaha Itu usaha Saya mau kaya Mencuri Itu usaha Tapi tidak ikhtiar Kenapa? Tidak diridai Allah Anda mau lulus Nyontek Usaha Tapi tidak diridai Allah Anda mau lulus Beli soal Nyonggok pengawas Usaha Tapi tidak diridai Allah Maka ikhtiar itu adalah Usaha Yang diridai Allah Nah itu usaha Apa itu tawakkal? Angkat tangan Jangan kok lagi trauma Bila heksos jihadiana Matri togi Saya bisa kasih Sebenarnya hadiah Duit Biasanya saya kasih Hadiah duit Uang merah Cuma kali ini Saya tidak kasih Karena ada caleg disini Sebenarnya beliau datang Bukan atas nama caleg Tapi istrinya Pak wakil Bupati Jadi kalau ada Dikasihkan Nanti dibilangin lagi Manipolitik Mengerti makhluk itu? Sebentar Kalau mau Kau balik dikasih Naik kau di atas mobil Kau sekasih kau Karena kalau disini Tidak boleh Ya Jelas Nah Tawakkal itu adalah Berserah diri Kepada Allah Setelah melakukan Ikhtiar Jadi Tawakkal dan ikhtiar Tidak boleh dipisah Kalau kita ikhtiar Endingnya Harus tawakkal Tidak bisa tawakkal Kalau tidak ikhtiar dulu Pas ramah saja Saya deh Dulus tidak dulus Terserami Tawakkal Bukan tawakkal itu Putus asa Jelas Saya kasih kalian resep Ya Ini Pribadi saya ya Sebagai contoh Tidak mau bicara orang lain Saya mau supaya gampang Ada faktanya Ada Ada Konkret Contohnya Adede Saya 16 tahun Kurang lebih Saya menderita di Makassar 16 tahun Babak belur hidup saya Bayangkan Kalau kita Makan Contoh Satu mangkuk Bertiga Bersodara Dikasih banyak Lomboknya Supaya sedikit Dimakan Karena susahnya Makan Waktu itu Bayangkan Susahnya makan Akhirnya saya bilang Sama adekku Daripada Kocuma lapar Lepas Kopuasa Senin Kamis Kopuasa Dapak Kopahala Laparku Dapak Kopahala Dan itu terbawa Sampai sekarang Terbiasa Puasa Senin Kamis Coba Pergi Kuliah Jalan kaki Dari jalan Harimau Tempatku Ngontrak Jalan kaki Kesultan Alauddin Coba SMA saya SMA 4 Bukan Empat istri Bukan Empat istri SMA 4 Makassar Jalan kaki Saya Dari jalan Dari jalan Harimau Ke Jalan Cakalang Makassar Kurang lebih 5 kilo PP 10 kilo Itu misalnya Kecil sampai sekarang Ini ada Tong kecil Di sini Ilina Kuasa Allah Dia sudah Kelas 3 Kecil Ini Kelas 1 Besar Kuasa Allah Subhanallah Jalan kaki Saya jadi Loper koran Loper koran Naik sepeda BMX Sudah sholat subuh Sepeda BMX Pergi bawa Langganan koran Harian Fajar Kadang kalah Diburuki anjing Yang punya Hilang Dicuri lagi Sepeda BMX Sampai sekarang Saya tidak tahu Siapa yang curi Coba Pernah menjual Es lilin Jalan kote Saya simpan Depan kelas Dia bilang Guru Tidak boleh Bawa kue Di dalam kelas Saya simpan Depan kelas Sambil kuliah Dia terus Bismillah Terus Pernah sama Saya rasa itu Masya Allah Pertama kali Saya pindah Dari kampung Saya di Pindrang Pindah ke Makassar SMA Namanya kita Anak kampung Nabi lagi Kat temanku Anak-anak ujung pandang Anak desa Anak desa Anak kampung Kerjai Dikuncikan Pintu dari luar Kalau istirahat Sendiri Kat kodon Di dalam kelas Coba Sering saya dibully Dibilang Anak kampung Kampungan Saya bilang Biar mi Daripada kau Nggak ada kampung Masya Allah Segala penderitaan Kita lakukan Bos Saya pernah jadi Tukan cuci pakaian Saya datangi Sepupuku Jangan mau kau Melondri Jangan mau kau Suruh Tukan cuci orang Kau datang Saya yang cucikan kau Berapa-berapa Kau kasih Saya lakukan itu 16 tahun Saya menderita Saya datang Ke rumah keluarga Hanya bersilaturahmi Nabi Lanji Cari jatuan Petek-petek Saya pernah Dihina Sama seniorku Di Unhas Pistiga Ruang 207 Lantai 2 Sospol Unhas Saya keluar dari Kampus Kelas Nah tunjukkan Kek seniorku Eh enggak malu-malu Kau ada saat Cakar semua bajumu Saya tidak malu Alhamdulillah Biiznillah Dengan izin Allah Dengan kesabaran Yang saya miliki Allah angkat Derajat saya Sedikit demi sedikit Bukan enggak Mau takabur Mau kau bicara politik Saya pernah jadi Calon wali kota Di Makassar Dikalaki ustaz Tidak Yang cuma Yang menang Lebih banyak suaranya Belum tentu Dia kalah saya Belum tentu Dia lebih hebat dari saya Cuma Lebih banyak Yang pilih dia Kenapa Lebih banyak Enggak tahu Bisa jadi Manipolitik Enggak jadi Kalau hebat Belum tentu Dia lebih hebat dari saya Ini namanya Optimismos Lelas Bicara politik Bicara pendidikan Jarang-jarang Tongorambo Seperti Titilnya Das Atlanti Ada berangkali Dua doktornya Tapi belum tentu Ustadz Ada berangkali Ustadz Belum tentu Dia doktor Dua doktornya Dua Ustadz Tompa Alhamdulillah Sombong Tidak Klarifikasi Supaya kau Supaya terbuka Kau punya Kepercayaan diri Coba Bapakku Petani penggarap Bukan pejabat Ketemu saja pejabat Bapak saya Tidak pernah Lihat saja Dulu camat Di kampung Sudah senang sekali Orang tua saya Nah lihat Bukan duduk Di sampingnya Dan lihat Itu camat Dan sudah Itu sudah camat Sudah senang Petani penggarap Ada-ada tahu Namanya petani penggarap Sawanya orang dia kerja Baru bagi hasil Bukan dia yang punya sawah Kalau naik 10 karung Yang punya sawah 9 karung Diambil Bapakku 1 karung Coba Tapi Alhamdulillah Kita tidak pernah putus asa Kita harus ikhtiar terus Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu Kalau kau baik sama orang Bicara apa? Popularitas Pollowerku Banyak tombols Lihat saya punya Lihat saya punya channel Itu sudah 7 juta yang nonton Apa? Televisi Baru-baru Saya tolak Salah satu tipi swasta Untuk kontrak sama saya Saya tidak mau Saya cuma tipi wan mau Karena yang peribumi yang punya Yang tipi lain Saya tidak mau Kenapa bukan peribumi yang punya Saya suka tipi wan Memang beda Nonton saja itu Tablik akbar Dame Indonesia ku Ada das atlatif disitu Setiap Sabtu dan Ahad Apa? Alhamdulillah Eh Rejeki Duit Alhamdulillah Yang namanya Rejeki dunia Saya selalu bilang Saya cuma minta kepada Allah 5 Allah kasih saya 5 ribu Lebih dari yang saya minta Saya baru-baru pulang umroh Dalam sebulan Dua kali saya umroh Dibayarkan Harga tiketnya saja Itu lebih 50 juta Bos Tiketnya namanya First class Bukan bisnis kelas Di atasnya lagi bisnis kelas Bisa orang tidur-tidur Nyaman Hotelnya yang dibayar 25 juta satu malam Satu malam Saya bilang sama itu orang Saya tidak bisa tidur ini pak Kenapa bisa Saya bayangkan 25 juta Saya tidur ini Tidak bisakah Saya dikasih saja itu uang Saya cari yang 500 ribu Satu malam Jawab Alhamdulillah Bukan cuma itu Allah kasih kemudahan Adik-adik lihat itu di TV Yang namanya Mencium hajar aswat Baku sikut orang Setengah mati Belum tentu bisa tembus Ketika saya mencium hajar aswat Dikasih kosong itu pelataran Dikawal tentara dan polisi Dengan izin Allah Jawab Belajar bos Jangan lihat dirimu sekarang Lihat yang akan datang Saya selalu dibilangi dulu orang Tapi saya bilang Oke kau hina saya Tapi lihat saya 15 tahun yang akan datang Tunggu waktunya Kita buktikan Siapa yang menjadi orang terhormat Begitu kalian camkan Nah hina kau sepupumu Nah remehkan kau temanmu Nah injak-injak harga dirimu sekelasmu Jangan kau membalas Karena kalau kau membalas Sama derajatmu di depan Allah Tapi kau tenang saja Kau belajar dengan baik Jangan kau hina orang Muliakan gurumu Perbaiki ahlakmu Tunaikan ibadahmu Insya Allah 15 tahun yang akan datang Allah yang muliakan kalian Tapi kalau kau sudah Masya Allah Masya Allah Tapi tidak kaya Kak Ustadz Bapakku miskin Tidak cakep Kak Ustadz Tapi karena ahlakmu yang baik Itu yang membuat kau lebih dari yang lain Ikhtiar dan tawakkal Bagaimana rumusnya Ustadz Supaya bisa hidup bagus Satu Birrul walidain Baik kau sama orang tuamu Biar kau menghapal segala rumus Kau hapal semua Rumus-rumus ujianmu Tapi kalau kurang ngajar Kau menghasil orang tuamu Tidak ada gunanya Saya tidak cerdas Tidak terlalu cerdas juga Tapi saya muliakan orang tuaku Akhirnya Allah angkat rajat saya Ridallah Fi ridal walidain Suktillah Fi suktil walidain Ridanya Allah Tergantung ridanya orang tua Murkanya Allah Tergantung murkanya orang tua Termasuk orang tua guru Jangan kau calai-calai gurumu Jangan kau gosip gurumu Kau buli di medsos Gurumu menerangkan Kau baku whatsapp dalam kelas Lihat kau itu keteknya bapak Bahasa ya Bagaimana Bagus ilmu bu bos Ya Birrul walidain Muliakan orang tua Caranya bagaimana ustad Satu Jangan pernah tinggalkan rumah Keluar rumah Tanpa isin orang tuamu Itu salahnya Kan selalu kita Muliakan orang tua Muliakan orang tua Tapi kau tidak tahu Bagaimana caranya Caranya Satu Jangan pernah tinggalkan rumah Tanpa isin orang tuamu Mak Saya mau pergi belajar kelompok Mak Saya mau ke warung Meskipun itu dekat Isin Kalau isinnya Orang tua itu Dalam berkahnya Allah Mak Mau gak dulu pergi berjamaah Aku Nah Pilih minat Dan jangan lupa Selalu Minta isin Itu isin Kemana saja Pulang ke sekolah Meskipun orang tua Sudah tahu kita di sekolah Tapi kalau mau lanjut lagi Pergi kegiatan lain Lapor sama orang tua kita Mak Ini ada Tambahan kelas Saya tidak pulang jam 2 Saya pulang nanti jam 4 Insya Allah Mak Jam maki cemas Saya baik-baik Jadi di sekolah Tenang perasaannya Mama Kalau ibumu Bapakmu sudah tenang Perasaannya Dia senang sama kalian Allah yang ngurus duniamu Kecil jadi wakil bupati Seperti Pak Irwan Mau ganti Pak Irwan Mau Pasti mau Tapi biar Ini dua periode dulu dia Coba adik-adik sekalian Birulualidain Tidak ada kemuliaan Bagi mereka yang kurang ajar Sama orang tuanya Yang kedua caranya Minta isin Yang kedua Setiap kalau rumah Jangko pernah tidak Cium tangannya orang tuamu Ini kalian pergi sekolah Cium tangan Bagaimana caranya Saya curiga Kau tidak cium bos Musel edinji Eh Namanya cium tangan Itu begini Saya kalau cium tangannya Aku dua jari Saya pegang Itu namanya cium tangan Kau pergi sekolah Mak pergi dulu Kan cium tangan namanya Itu dong Semua ini cewek ini Cium tangan namanya Sekalinya tangannya cowok Nak tarik Belem-belem Batena sopan sama cowoknya Terserah je kita Kalau baik Ini baik Mak juga Kalau Kalau menurut Tak baik Kak ikut Mak Tolong Saya bilang Kenapa Kak baik sekali Kau sama cowokmu Itu Hormatinya Itu cowokmu Nak bilang Anu Kak baik sekali Kemana-mana Nak antar Nak jemput Kanada Mau Coba Dan apa Maunya Itu yang paling berharga Dia cari sama kau Adek Jangan Jangan Percaya itu cowok Apalagi kalau dia lagi jatuh cinta Kemana kau pergi Aku akan mengikutimu Gunungkan kudaki Lautanku seberangi Tapi masjid kau lewati Prat Ayo Mulia Kena orang tua Salatullah Salamun Wa Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamun Ala Yasin Habibillah Tes-tes vokal dulu Tes-tes vokal Kita tes Mana lebih kencang Suaranya Adek pelajar Laki-laki Dengan perempuan Laki-laki dulu Laki-laki dulu Perempuan Diam Ayo Tes-tes vokal Salatullah Salamun Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamun Salamun Yasin Habibillah Top Cewek lagi Ahwat Satu Salatullah Salamun Ala Toha Rasulillah Salatullah Salamun Salamun Ala Yasin Alhamdulillah Dia bukan kecil Tapi Syahdu Memang itu suara perempuan Menggetarkan jiwa Makanya Cewek-cewek Kalau kau Ditelepon cowokmu Kau tegas Jangan Mengdayu-dayu Suaryamu Halo Ya Kenapa Itu baru Langsung lari Itu cowok Kamu dimana Ada di rumah Tanya-tanya Apa ini Insya Allah Kau terjauh Dari setan Tapi Kalau Selamat Alaikum Salam Kelopak Kelopak Dimana Rumah Aja Nah Sekalian Ayo Muliakan orang tua Apabila Kedua orang tuamu Dalam pemeliharaanmu Mereka sudah lanjut Usia Mereka sudah usur Kalian pelihara Jangan Jangan Kalian Berkata Ah Kepadanya Walatan Harhumah Wakullahumah Kaulan Karimah Tapi Berkata-katalah Kedepanan Keduanya Dengan Kaulan Karimah Kata-kata Yang mulia Ayat ini Mengajarkan Satu tadi Minta isin Setiap keluar rumah Dua Setiap keluar rumah Cium tangannya Orang tuamu Yang ketiga Jangan Kalian Berbicara Kasar Kepada orang tua Tidak Boleh Suara anak Lebih Keras Suaranya Daripada Ibunya Fikri Ya Mak Itu Etikanya Fikri Ya Mak Nah itu Tidak berhadap itu Ya Itu Al-Quran Mengajarkan Suara Anak Tidak boleh Lebih Keras Dari suara Ibumu Nah Bagaimana Sekolahmu Hari ini Alhamdulillah Bunda Sehat Bahagia Di kelas Tadi aman Itu Anak yang baik Tidak boleh Lebih keras Dari suara Ibu Ajaran agama Apalagi Kalau Kalian Berjalan Dengan orang tua Maka Anak yang Soleh dan Solehah Kenapa itu Hebo di belakang Ada ular Temanmu Kentut Terus Kenapa Kalau kentut Bau Yang kok heran Namanya juga Kentut Pasti bau Nanti kau ribut Kalau dia harum Kentutnya Ini Tidak normal Ini Nabilangi Kak hitam Ustaz Ibu Dia apa Kau memang Hitam Yang Kau marah Bertengkar Nggak enak Ustaz Nabilangi Kak pesek Ya memang Kau pesek Yang jelek Kalau Nabilangi Kau mancung Itu Menghina Itu Menyesuai Tidak sesuai Dengan kenyataan Sudah Janganlah Pernah Kalian Berjalan Bersama Orang Tuamu Kecuali Berada Di belakangnya Itu Adab Tidak boleh Kita ada Orang Tua Berdua Kita di depan Orang Tua Malah Kita lebih Jauh Karena bilang Eh Tua Orang Tua Aku Malu Malu Lihat Temanku Ya Nah Ini Karena Waktu yang Terbatas Adik-adik Sekalian Pirul Walidai Baik-baik Sama Orang Tua Ustaz Orang Tua Kutukan Judi Ustaz Orang Tua Aku Jalek Sifatnya Tidak Dia urus Saya Sifat Dosa-dosa Orang Tuamu Urusannya Kepada Allah Bukan Kau Yang Punya Urusan 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 Berbuat Baik Sama Orang Tua Tapi Dia Jahat Ustaz Belajar Dari Ibrahim Ibrahim Bapaknya Asar Penyembah Berhala Tapi Ibrahim Ribut Sama Bapaknya Allah Berfirman Eh Ibrahim Ingat Jangan Jangan Keluar Dari Desa Tidak Boleh Mantang Mantang Kau tinggi Sekolah Bapak Cuman Tidak Tau Apa Kita Tau Pak Ibu Tau Apa Ibu Jamannya Jaman Digital Tidak Boleh Millenial Mana Millenial Kalau Kurang Ajar Akhirnya Akhirat Berikutnya Lagi Resep Setelah Birrul Walidain Tuntut Ilmu Pengetahuan Belajar Ayat Pertama Turun Bukan Perintah Puasa Ayat Pertama Turun Perintah Tentang Baca Membaca Tapi Adik-adik Sekarang Budaya Literasinya Hilang Budaya Membacanya Hilang Mereka Hanya Lebih Senang Menggoogling Mereka Lebih Senang Kopipaste Akhirnya Malas Menulis Malas Membaca Apa Yang Terjadi Akhirnya Kamu Jadi Generasi Malas Yang Apa Kata Hoax Itu Yang Ada Di Otak Baca Menulis Orang Kalau Membaca Lalu Dia Tulis Memorinya Lebih kuat Daripada Sekedar Membaca Saja Seperti Ini Saya dulu Saya Nggak pernah Pesan tren Tapi Kalau Pergi Pengajian Begini Bawa Kecatatan Kucatat Pulang Ke rumah Baru Kubaca Ulang Berarti Dua Kali Saya Dengar Dua Enak Itu Orang Kalau Tinggi Ilmunya Allah Janji Yang Angkat Derajatnya Orang Yang Punya Ilmu Pengetahuan Dan Iman Yang Baik Mana Buktinya Diangkat Derajat Biar Saya Terlambat Datang Tapi Ustaz Didak Pangki Meskipun Saya Terlambat Datang Apa Bagianku Kepala Kambing Kue Enak Enak Semua Ada Juga Temanku Tinggi Sekolah Tanya Tapi Tidak Tau Mengaji Berarti Imannya Kurang Dimana Dia Di Belakang Takut Disuruh Mengaji Apa Bagiannya Pisang Goreng Itu Allah Sudah Angkat Derajat Saya Kemana Mana Pergi Cerama Alhamdulillah Keluar Negeri Ke New York Tau New York Tau New York Berdekatan Malili Itu Tidak Gampang Masuk Ke Amerika Tidak Gampang Dapat Visanya Itu Amerika Waktu itu 42 orang Yang Tes Cuma Dua Yang Lulus Salah Satu Di Antara Saya Biar Banyak Uang Kalau Amerika Bila Tidak Boleh Masuk Nargar Aku Tidak Masuk Masya Masya Semua 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 Hebatnya Dibayarkan Tiket KPP Bukan Saya Bayar Hebatnya Lagi Pergi Tidak Bawa Uang Pulang Karena Apa Ilmu Makanya Belajar Belajar Adek-adek Sekalian Kalian Bodoh Kalau Waktumu Habis Hanya Untuk Googling Saja Apalagi Lihat Pilem Porno Peris Sami HP Peris Sambil Hap Semua Gambar Gambar Cabul Di Hap 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 Adek-adek Sekalian Memfaatkan Kalian Hanya Generasi Malas Kalau Tidak Mau Belajar Kita Dulu Susahnya Belajar Belajar Tidak Ada Kitab Ada Kitab Bahasa Arab Lagi Bisa Dibaca Tidak Ditahu Artinya Ayo Sekarang Semua Kitab Kitab Ada Terjemahannya Dan Semua Google Setengah Mati Kita Cari Sendiri Itu Ilmu Maka Kalian Bodoh Kalau Tidak Memanfaatkan Fasilitas Itu Untuk Mengisi Diri Belajar Berikutnya Lagi Setelah Berusaha Dengan Baik Bertawakallah Kepada Allah Tamat SMA Saya Daptar Kedokteran Saya Dulu Fisika Satu Jadi Dulu Kan Jurusan Kita Itu Ada Fisika Biologi Bahasa Budaya Fisika Itu Kelas Paling Tinggi Grade Sudah Fisika Ada Fisika 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 Mendaftarlah Saya Fakultas Kedokteran Tiga Kali Ikut UMPTM Tidak Lulus Saya Bimbingan Tes Saya Salat Tahajud 40 Malam Berturut Saya Nasar Puasa Kalau Saya Lulus 7 Hari Saya Puasa Ibu Bapak Saya Doakan Saya Begitu Pengumuman Tidak Ada Namaku Saya Protes Kepada Allah Kenapa Saya Tidak Lulus Kok Tidak Rugi Jadi Tuhan Kalau Saya Jadi Dokter Ternyata Saya Lulus Di Sospol Ilmu Komunikasi Saya Dosen Di Komunikasi Sekarang Saya Lulus Jadi Ustadz Alhamdulillah Saya Tahu Jawabannya Kenapa Saya Tidak Jadi Dokter Satu Tahun Setelah Saya Kuliah Di Sospol Terjadi Tabrakan Jalan Printis Kemerdekaan Saya Turun Tolong Ini Orang Tabrakan Berceceran Darah Di Asfal Dia Yang Tabrakan Saya Yang Pingsan Ternyata Oh Ternyata Saya Tidak Bisa Lihat Darah Sampai Sekarang Pak Kalau Saya Lihat Itu Di Video Saja Lihat Orang Yang Darah Langsung Pening Saya Punya Perasaan Bisa Hilang Saya Punya Konsentrasi Seolah Malekat Dokter Ustaz Nah Kau Tidak Bisa Lihat Darah Cilakah Sudah Saya Daptar Lagi Akabri Mau Jadi Tentara Akabri Penerva Begitu Saya Pergi Jalan Pertamina Depan Kantor Pertamina Makassar Jalan Garuda Saya Pergi Daptar Tes Fisik Tidak Lulus Kenapa Ceper Tidak Cukup Tinggiku Ya Allah Kenapa Kau Kasih Pendek Saya Temanku Lulus Kepolisian Waktu itu Sekarang Dia Di Polda Sulbar Satu Bunga Resirse Pakai Barit Merah Saya Lulus Pakai Barit Putih Tapi Alhamdulillah Dengan Barit Putih Yang Saya Pakai Mulai Barit Hitam Sampai Barit Merah Kucaramai Dulu Saya Tidak Jadi Dokter Temanku Yang Jadi Dokter Pernah Beberapa Tahun Yang Lalu Dia Tugas Di Kepulauan Aru Saya Telpon Dok Pulang Ke Lebaran Tidak Kenapa Mahal Ustaz Bisa 16 Juta Satu Kali Jalan Habis Uang Dimana Kita Dapat Uang Pegawai Negeri Begini Ustaz Dalam Matiku Untun Saya Tidak Jadi Dokter Saya Jadi Ustaz Kemana Mana Terbang Gratis Dibayarkan Meskipun Saya Tidak Jadi Dokter Hari Ini Saya Ceramai Ibu Dokter Di Belakang Ibu Dokter Ini Cerdas Tidak Gampang Itu orang Jadi Dokter Inilah Korbannya Mau Jadi Dokter Tapi Tidak Jadi Dokter Tapi Allah Maha Tahu Adik Sekalian Berikhtiar Belajar Berdoa Mulihakan Guru Dan Ibu Bapak Ternyata Apa Yang Kau Mau Tidak Allah Kabulkan Percaya Bahwa Allah Kasih Kau Yang Lebih Baik Dari Yang Kau Minta Sekar Yang Penting Ikhtiar Jangan Ikhtiar Pas Rasanya Ya Kalau Lulus Lulus Tidak Tidak Dongo Nah Adik Sekalian Terakhir Sekali 2019 Ini Adalah Tahun Politik Bagi Mereka Yang Sudah Punya Hak Pilih Jangko Golput Piku Menoblos Terserah Kau Coblos Mana Tapi Ingat Coblosan Itu Menentukan Masa Depan Bodoh Kamu Kalau Kau Bilang Tidak Ada Urusan Dengan Itu Bodoh Kamu Salah Kalau Kau Bilang Tidak Ada Gunanya Ngurus Politik Salah Mana Contohnya Kau Bilang Tidak Usah Urus Pilih Tidak Usah Pilih Cari Pilih Pilih Tidak Tidak Ada Hubungannya Sama Hidup Oke Kau Bilang Begitu Kau Belajar Saja Dengan Baik Belajarlah Kau Dengan Baik Mulai SMA Kuliah IP 4,0 Tapi Karena Negara Ini Tidak Beres Yang Kau Pilih Kau Tidak Mau Memilih Orang Baik Akhirnya Apa Tenaga Kerja Asing Masuk Ke Indonesia Puluhan Ribu Kajian Yang Cerdas Tidak Dapat Lapangan Kerja Karena Ganti Sama Orang Asing Itu Bahayanya Kalau Kau Tidak Mau Berpolitik Kau Cerdas Sarjana IPMU Bagus Tapi Kau Tidak Dipakai Kenapa Banyak Tenaga Kerja Asing Yang Masuk Ke Negaramu Maka Kau Tersisi Sebagai Tuan Rumah Hak Pemilik Republik Indonesia Kamu Hanya Jadi Penonton Di Negaramu Itu Bahayanya Kalau Kau Tidak Berpolitik Maka Cari Kau Yang Betul Layak Untuk Kau Pilih Dengan Sebaik Baik Ibu Ibu Juga Jangan Bilang Ibu Ibu Guru Jangan Bilang Jangan Urus Politik Urus Saja Daganganmu Kau Urus Memasukkan Retail Retail Barat Retail Retail Orang Kaya Masuk Akhirnya Buka Alpamidi Alpamar Alpah 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 Dan Segalanya Hilang Kau Punya Toko Kedai Tutup Itulah Sehingga Tidak Boleh Jangan Berpolitik Maka Belanda Snog Horg Mengatakan Biarkan Orang Islam Kalau Mau Haji Kasih Fasilitas Pergi Haji Biarkan Orang Islam Kalau Mau Dia Salat Kalau Perlu Bangunkan Masjid Biarkan Mereka Kalau Mau Dia Puasa Kalau Perlu Bimbing Dan Amankan Dia Berpuasa Tapi Jangan Kau Kasih Ekonomi Dan Politik Kalau Dia Ambil Ekonomi Dan Politik Hancur Kalian Dia Kasih Bagian Untuk Itu Maka Dia Bilang Politik Itu Kotor Ulama Jangan Berpolitik Itu Salah Saya Dosen Ilmu Politik Saya Dosen Di Fakultas Ilmu Sosial Politik Dan Itu Diajarkan Politik Karena Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Jelas Kalau Sudah Jelas Sudah Cukup Terima kasih Ibu Dokter Yang Mengundang Saya Datang Ketempat Ini Adik Tidak Bakal Ketemu Seandainya Bukan Ibu Dokter Ngundang Saya Banyak Yang Minta Apa Itu Suruh Aku Tapi Allah Takdirkan Saya Ada Di Tempat Ini Alhamdulillah Maka Kalian Manfaatkan Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Belajar Dengan Baik Muliakan Gurumu Muliakan Orang Tuamu Bertawakal Kepada Allah Maka Mahmudah Allah Angkat Derajat Muka InsyaAllah Demikian Muliakan 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 Terima kasih.